Oke guys, welcome to channel kerja keras Yang baru pertama kali mampir di channel ini Please like and subscribe Karena like and subscribe itu gratis Jadi gak ada ruginya Nah, jangan lupa pula ikuti step by step dari video ini Agar nantinya tidak gagal paham Oke, kemarin ada request dari subscriber Teman-teman subscriber itu katanya Bagi dong Tiff and Rick bermain dream team Menggunakan nation atau negara Fransis Nah, disini merupakan pilihan pemain Yang udah saya coba sebelumnya Cuman ini komposisi yang terbaik Itu memakai 4-2N Seperti itu Nah, goalkeeper-nya kita pilih yang kecil Karena disini budgetnya udah 0 ya Kita di... Kenapa saya gak milih Hugo Loris ini Karena dari beberapa kali saya coba Arolah ini udah sangat bagus guys Oke, sekarang Mari kita coba Yang 50 token aja Gak usah yang 200 Karena untuk pemula Oke, dapat lawan RS bebas ya Karena kalau untuk pemula Nanti Kalau gak paham taktik Susah juga pas implementasinya Karena setiap pertandingan Beda lawan Pasti beda juga taktiknya Nah, cuman komposisi untuk Perancis Ini 4-4-2N ini Yang sangat bagus Oke Silahkan disimak Pertandingan ini Antara Perancis As Indonesia Ini Dream Team Persi Top Football Manager Yang punya kita Yang Perancis ya Yang samping kiri Ya, lawan udah ganti taktik Ini kita Memakai Taktik Common Yang semuanya Di Low Gun Taktik Di Mentality Mentality Taktiknya Common Passing Stall Shooter Atau Lost Defensive Aggression Lies Formation Witch Wage Depensive Line Lower Attack Direction Common Attack Pattern Common Nah Ini Seperti Yang dulu-dulu Walaupun ini Sudah versi terbaru Oke Gue Lumayan Guys 1-0 Nah Seperti yang dulu-dulu Kenapa saya Meletakkan Mentality Di Common Dan Semuanya Semuanya Saya Low Gun Itu untuk Menghemat Stamina Karena Bermain Dream Team Ini Stamina Pemain Cepat Habis Kalau udah Habis Stamina Kita Gampang 2N 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 Ada AMC Itu yang namanya N Fakir Dia punya Skill Fighter Kalau kita Kalau kita kalah Skill Fighter Itu bakal Lebih Membuat pemain Ngotot Nantinya Nah itu Bakal Sangat Bagus Untuk Pemain Depan Oke Kita lihat Stamina Lawan Sudah Lumayan Terkuras Cuman Kita Masih Memakai Mentality Masih Di Common Passing Style Defensive Aggression Formation Which Itu Masih Kita Lowkan Semua Agar Stamina Pemain Kita Masih Awet Setidaknya Lebih Banyak Dari Player Lawan Nantinya Seperti Itu Yang Sangat Sulit Dari Dream Team Ini Babak Pertama Itu Kita Dikasih Budget Dan Budget Itu Harus Cukup Makanya Kalau Sandainya Kita Diberi Bebas Otomatis Kita Bisa Beli Yang Skillnya Bagus Starnya Besar Sementara Kita Dibatasi Oleh Budget Maka Disitulah Letak Peran Manager Bagaimana Memilih Star Pemain Yang Atau Pemain Yang Tepat Untuk Bisa Memenangkan Setiap Pertandingan Seperti itu Sekali lagi Saran saya Buat Para Subscriber Yang Baru Pemula Untuk Memahami Taktik Ini Tadi Usahakan Bermain Yang 5 Token Aja Dulu Nanti Kalau Udah Main Agap Am Baru Naik Ke 50 Token Nanti Koinnya Hilang Cuma Cuma Kan Kasian Seperti itu Oke Stamina Lawan Udah Lumayan Terkuras Banyak Sementara Pemain Kita Masih Hampir Separuh Oke Lagi Udah Menit 60 20 Sementara Perlawanan Dari Striker Lawan Dia Nggak Punya Skill Fighter Walaupun Dia Kalah Ini Sepertinya Dia Skill Fighter 1 Cuman Letaknya Di Gelandang Itu Nggak Terlalu Berbahaya Buat Tim Kita Jadi Santai Aja Guys Ini Agresif Belum Saya Naik Mentality Masih Di Common Passing Style Defensive Aggression Semuanya Masih Low Oke Oh Dia Ganti Formasi Dia Bermain Agak Melebar Sepertinya Prustasi Dari Ini Tengah Dia Nggak Bisa Nembus Tim Kita Karena Di Tengah Nya Ada Um Didi Um Didi Sama Rappel Palane Seperti Itu Jadi Cukup Kuat Untuk Di Lini Tengah Walaupun Goalkeeper Kita Lemah Oke Kita Naikkan Lagi Agresifitasnya Untuk Menambah Goal Sebenarnya Kalau Nggak Kita Naik Agresinya Nggak Masalah Karena Oke Lawan Ganti Formasi Lagi Usahakan Kalau Para Subscriber Jangan Sering Ganti Ganti Formasi Ini Dia Ganti Formasi Ganti Letak Pemainnya Kalau Mau Ganti Posisinya Aja Pemainnya Tadi Dia Striker Seperti Antonio Grishman Ini Kita Ceng Letaknya Sama Bap P Itu Nggak Apa Mungkin Kurang Tepat Posisinya Disitu Asal Jangan Ngontak Ganti Seperti Itu Kurang Efektif Juga Seperti Itu Sudah Menit 84 Kalau Menang Lumayan 3 Coin Reward Oke Iya Nah Lumayan Ini Kombinasi Antara Grishman And Mbappé Oke Ini Informasi Yang Kalau Kita Kalah Di Menit Menit Awal Dan Pemain Nampaknya Kurang Agresif Nggak Apa Yang Mentality Yang Low Tadi Langsung Kita Isi Passing Stall Sama Defensive Aggression Seperti Yang Tertera Tadi Oke Sepertinya Kita Menang Di pertandingan Kali Ini Guys Yang Request Semoga Bisa Terjawab Dari Pertanyaannya Dan Dapat Formasi Yang Tepat Thank For One